Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Bang, nama saya Zafira Fitriah, BP19 TEP1003 dari kelompok B Pratikum Pemograman Komputer. Baiklah, disini Fira akan menunjukkan bagaimana cara membuat database menggunakan Microsoft Excel 2010 dan cara membuat Visual Basic Data Peminjam serta bagaimana cara menggabungkan database dari Microsoft Excel ke Visual Basic. Berikut videonya. Baiklah, disini Fira akan menunjukkan bagaimana cara membuat database menggunakan Microsoft Excel. Disini kita menggunakan Microsoft Excel 2010. Yang pertama itu adalah pastikan terlebih dahulu apakah format Microsoft Excel-nya itu dalam 2002-2003 yaitu diklik folder ini, kemudian akan keluar file neodatabust, kemudian ubah namanya sesuai dengan yang diinginkan. Setelah selesai, disini TEP-nya itu sudah 2002-2003, kemudian kita akan OK. Lalu, dipilih Blank Database, kemudian dipilih Create. Ditekan. Kita menunjukkan tampilan seperti ini. Lalu pada bagian View dipilih, ambil Design View. Ubah nama Sabal. Lalu dipilih OK. Padahal file name dan tipe datanya itu diubah dengan nama underscore peminjam. Di bawahnya itu, dan nama alat. Lalu nomor HP. Kemudian alamat. Tipe data yang dipakai itu adalah text. Oke, apabila sudah selesai, kembali pilih View, lalu dipilih Data Sheet View. Set terlebih dahulu, tekan Yes. Lalu rapikan. Kemudian kita isi sesuai dengan data yang sudah ada. Nama penginjam yaitu Afifah Lufti Insani. Nama alatnya, rongsen. Dan nomor HP-nya tersedia alamatnya itu di kota lalang. Begitu seterusnya, hingga data peminjam selesai kita isi. Baiklah, setelah kita selesai mengisi data peminjamnya, selanjutnya kita akan membuat data alat. Langkah pertamanya, pilih bagian ini, pilih bagian kred. Lalu ambil tabel. Kemudian akan muncul seperti ini. Pilih bagian View. Kemudian diklik Design View. Kemudian diubah menjadi data alat. Klik OK. Pada bagian field name-nya itu kita buat nama alat, nama alat yang dipinjam. Kemudian kemudian kita buat ID alat. Lalu kita, lalu di bawahnya itu ketersediaan. Kemudian jumlah alat. Tipe datanya itu kita ubah, yang bagian nama alat yang dipinjam itu menjadi text. ID alat text. Ketersediaan kita ubah menjadi lookup wizard. Lalu I will type in default. klik Next. Lalu pada kolom 1 itu kita buat tersedia. Yang kolom 2-nya kita buat tidak tersedia. Kemudian diklik Next. Kemudian klik Finish. Lalu kita pilih View. Lalu pilih Data Sheet View. Kemudian di save. Rapikan. Oke, kita isikan anemometer. ID alatnya itu AM982. Ketersediaannya. Kita pilih tersedia. Jumlah alatnya itu ada 4. Begitu seterusnya sampai data alat yang kita isi selesai sesuai dengan data alat yang diberikan. Baiklah, di sini Vira sudah selesai mengisi data-data alatnya. Kemudian kita klik kanan. Lalu pilih Save. Selanjutnya itu kita akan membuat query-nya. Ambil pada bagian create. Lalu ambil query design. Kemudian pilih data peminjam. Di add. Kemudian data alat. Di add. Kemudian di close. Selanjutnya itu kita hubungkan nama alat dengan nama alat yang dipinjam. Caranya dengan di klik pada nama alat. Kemudian ditarik sampai ke nama alat yang dipinjam. Setelah itu pilih di sini. Diklik lalu dipilih nama peminjam. Baiklah, kemudian di sini kita pilih alamat. Di sini kita pilih nomor HP. Kemudian nama alat. Lalu di sini kita pilih ID alat. Lalu jumlah alat. Dan yang terakhir itu ketersediaan. Nah, pastikan semuanya itu sudah terisi. Lalu kita pilih. Setelah semuanya terisi, kita pilih run. Maka akan tampil hasil query-nya. Selanjutnya kita save terlebih dahulu query-nya. Dengan nama query 1. Kemudian di klik OK. Lalu kita membuat from-nya. Klik create. Lalu ambil from. Kemudian akan keluar hasilnya seperti ini. Langkah pertama itu, pilih view. Kemudian ambil desain view. Lalu kita tarik garis pada from-forter ke bawah. Lalu kita mengambil desain. Kemudian ambil button. Di-drag pada from-forter. Lalu dipilih record navigation. Kemudian pilih go to next record. Dipilih go to next record. Dan di next. Dipilih text. Lalu diganti caption-nya menjadi selanjutnya. Diklik next. Finish. Rapikan. Lakukan yang sama. Pilih button. Di-drag pada from-forter. Lalu dipilih record navigation. Dipilih go to previous record. Diklik next. Klik text. Ubah menjadi sebelumnya. Kemudian di-click next. Finish. Kemudian selanjutnya, pilih lagi button. Di-drag lagi. Ambil di bagian record operation. Dipilih print record. Next. Kemudian dipilih text. Lalu diganti menjadi print. Diklik next. Lalu finish. Kemudian pilih lagi button. Di-drag lagi. Dipilih application. Quit application. Kemudian next. Kemudian dipilih text. Diganti caption-nya menjadi keluar. Next. Finish. Selanjutnya itu kita ambil pada bagian desain ini. Ambil combo box. Di-drag pada from-forter. Kemudian dipilih find a record on my form. Lalu di-click next. Nah, di sini ada file available field. Kemudian selektik field. Yang pertama itu kita pilih nama alat. Kemudian kita klik ini. Lalu akan muncul di selektik field. Nah, kemudian kita pilih next. Lalu keluar ini. Pilih lagi next. Lalu finish. Baiklah, selanjutnya kita menyimpan terlebih dahulu form-nya dengan menklik kanan. Lalu pilih save. Kemudian ubah namanya menjadi form 1. Kemudian di-click OK. Lalu kita lihat apakah form kita ini jalan atau tidaknya. Pertama itu kita klik view. Lalu pilih form view. Kemudian klik selanjutnya. Jika dia berpindah, artinya form kita berhasil. Klik lagi. Klik lagi. Baiklah, kembali ke view. Lalu pilih design view. Selanjutnya kita membuat run macro-nya. Baiklah, selanjutnya kita membuat macro. Langkahnya pertama ambil bagian kred. Lalu ambil pada bagian macro. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Masukkan coding-nya sesuai dengan yang ada. Kemudian masukkan coding-nya. Jadi, if next diganti jadi ketersediaan. Kemudian add new action. Dipilih mistake box. Pada bagian mistake-nya itu kita isi sudah dikembalikan. Kemudian tipenya itu adalah information. Lalu diisi title-nya itu diisi status peminjaman. Kemudian kita klik ini. Add else. Sama dengan yang di atas. Klik if. Lalu diisi ketersediaan. Kemudian dibuat tidak tersedia. Add new action-nya itu kita buat lagi mistake box. Lalu pada bagian mistake-nya itu kita buat belum dikembalikan. Di bagian tipenya itu kita isi critical. Bagian title-nya itu kita isi tetap status peminjaman. Kemudian, apabila sudah selesai. Klik pada bagian design-nya itu adalah run. Klik run. Dan kita save terlebih dahulu. Kita save dengan nama makro satu saja. Klik OK. Oke, artinya makro kita sudah selesai. Cara menceknya apakah makro kita ini berhasil berjalan adalah diklik form. Sebelum itu, kita buat dulu button-nya. Ambil pada bagian design, ambil button. Di-drag pada form factor. Kemudian dipilih bagian yang paling terakhir. Ambil run makro. Di next. Di next. Tetap saja dalam bentuk gambar. Dan finish. Rapikan. Sebelum itu, kita rapikan juga ininya. Kita rapikan tampilannya agar lebih menarik. Oke. Nah, untuk mengetes apakah makro kita itu jalan atau tidaknya, itu kita klik view. Lalu pilih form view. Ini akan tampil seperti ini. Contohnya, seperti Catherine Siritonga, dia meminjam alat yang bernama pisau bedah. Kemudian kita klik makro. Apakah dia jalan? Berarti, belum dikembalikan. Kemudian kita pilih selanjutnya. Fanny Anissa, kita klik makro. Artinya, saya dikembalikan. Artinya, makro kita berhasil dan makro kita sudah benar. Baiklah, selanjutnya kita akan menghubungkan database yang dari Microsoft Access Church tadi ke Visual Basic. Langkah pertama itu buka Visual Basic. Sekundang, kita akan menghubungkan. Sekundang, kita akan menghubungkan. Sekundang, kita akan menghubungkan. Kemudian kita pilih Standard Access. Tekan Open. Sekundang, maka akan muncul tampilan kerja seperti di layar ini. Di sebelah kanan ini ada Properties. Di sebelah ini ada Toolbox. Selanjutnya, kita akan buat Visual Basic yang pertama itu adalah icon label. Kita drag pada from. Lalu pada bagian Properties Caption, kita ubah menjadi data peminjam. Selanjutnya, kita ambil kembali icon label. Kita drag pada from. Kemudian kita ganti captionnya menjadi nama peminjam. Lakukan lagi untuk data selanjutnya. Kita ganti menjadi alamat peminjam. Dan ambil lagi label. Kita drag pada from. Kita drag pada form. Kita ganti captionnya menjadi nomor HP. Kembali label. Captionnya kita ganti menjadi nama alat. Kita ambil lagi label. Kita buat lagi. Kita ganti captionnya menjadi ID alat. Kita ambil lagi label. Kita ambil lagi label. Kita ganti menjadi ketersediaan. Kita ganti menjadi ketersediaan. Kita ganti menjadi ketersediaan. langkah selanjutnya itu adalah bagian tool box ini kita ambil text box kemudian kita drop pada from nah kemudian di bagian propertiesnya itu di bagian text kita hapus dan tidak akan kosong lakukan hal yang sama untuk alamat peminjam, nomor hp, nama alat, edi alat jumlah alat serta ketersediaan terima kasih oke setelah semuanya sudah selesai selanjutnya kita selanjutnya ambil bagian tool box frame kemudian di drag pada from kemudian bagian properties captionnya kita ubah menjadi option lalu kita ambil command button kita drag pada frame ini dan kita ganti captionnya menjadi add ambil lagi command button kita ganti captionnya menjadi update ambil lagi command button kita drag disini kita ganti captionnya menjadi delete dan kita ganti captionnya menjadi default dan dirapiskan Nah langkah selanjutnya itu kita akan menggabungkan file-nya Klik kanan pada bagian toolbox Kemudian diketik komponen Kemudian akan muncul beberapa komponen seperti ini Pada bagian control-nya kita ambil Microsoft Ado Data Control 6 Kita cek list Lalu klik OK Maka akan muncul beberapa pilihan seperti ini Dipilih Ado DC Kemudian di drag pada frame Kemudian untuk menggabungkannya Klik kanan pada Ado DC Dipilih Ado DC Properties Setelah muncul tampilan seperti ini Diklik build Kemudian dipilih Microsoft JAT 4 oleh DB Provider Klik next Setelah muncul seperti ini Pada bagian connection-nya kita klik ini Lalu kita klik browser Lalu kita cari database yang akan kita hubungkan Klik open Lalu test connection Lalu test connection Artinya database yang Artinya database dari Microsoft Access Berhasil kita hubungkan dengan Visual Basic ini Klik OK Lalu klik OK Lalu pada bagian record source Kita pilih di command type itu pilih yang nomor 2 Kemudian pada tabel yang nomor 2 Kita pilih query Klik OK Lalu lakukan pada text box Lalu lakukan pada text box Misalnya text box nama peminjam Pada bagian properties-nya itu data source Kita pilih Ado DC Maka akan otomatis muncul di data field-nya itu Pilihan Langsung aja dipilih sesuai nama label di sampingnya Nama peminjam Lakukan hal yang sama untuk data berikutnya Terima kasih telah menonton Nah apabila sudah selesai Selanjutnya kita akan bikin codingnya Tekan command button add Kemudian kita klik Lalu akan muncul tampilan project seperti ini Masukkan codingnya Untuk coding dari command button add itu Yaitu Ado DC1 titik Kemudian City Add New Kemudian Ensign Lakukan untuk yang update Ado DC1 titik Record Titik Update Kemudian Ado DC1 titik Refs Dan klik tombol command button delete Kemudian Kemudian kita ganti Kita masukkan codingnya Ado DC1 titik Record Titik Eh titik Dan delete Ado DC1 titik Refresh Refresh Dan klik tombol refresh Kita masukkan codingnya Itu Ado DC1 titik Refresh Dan unlock Dan klik tombol close Kita masukkan codingnya Dim As Tri Tri Kemudian A Insign Dot Bek Are you Are you sure Are you sure Coma TB Yes yes ditambah ditambah pb equation koma abstention abstention kemudian if a sama dengan pb pb bbs dan bbs dan kemudian unload me kemudian encase dan selesai saya kembalikan ke kom kemudian langkah selanjutnya itu untuk mencoba menjalankannya itu klik start maka akan mencari tampilannya seperti ini apabila kita klik add maka akan muncul maka akan muncul form kosong yang bisa diisi kemudian apabila kita klik apabila kita klik next juga bisa apabila kita klik update juga bisa bisa kemudian kita klik close maka dia akan muncul keluar seperti ini klik yes artinya visual basic kita berhasil dan bisa dijalankan dan bisa digunakan kemudian di visual basic ini kita juga bisa untuk mengubah tampilan fontnya seperti berikut di klik nama peminjam kemudian pada propertiesnya akan muncul tulisan font lalu dipilih titik 3 kemudian dipilih huruf yang diinginkan kemudian ditekan ok maka akan berganti menjadi huruf yang lebih indah kemudian disini kita juga bisa untuk mengubah tampilan mengubah warnanya seperti warna from ini kita juga bisa mengubahnya menjadi tampilan yang lebih menarik kita juga bisa yaitu dengan cara kita klik lalu pilih pada propertiesnya bagian back color itu kita pilih kita tinggal memilih warna apa yang kita inginkan seperti ini lakukan hal yang sama untuk agar dia lebih rapi terima kasih kemudian apabila kita telah selesai untuk merapikan tampilannya kita coba menggunakan star lalu tampilannya akan menjadi lebih menarik baiklah selanjutnya kita akan menyimpan file dari visual basic data peminjam ini di klik file kemudian kita pilih make project actor kita buat kita pilih tempat penyimpanannya di project 1 zevira tempo kita klik ok oke kemudian kemudian kita coba membukanya kita klik folder kita ambil data e lalu kita pilih lalu kita pilih project yang udah kita buat tadi dengan cara klik 2 maka dia akan muncul langsung seperti ini baiklah sekian baiklah sekian cara membuat visual basic serta cara menghubungkan database microsoft access ke visual basic mungkin sekian yang dapat fira sampaikan kurang dan salahnya fira mohon maaf terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh